. Labuan Bajo merupakan ibu kota Kabupaten Manggare Barat dan menjadi kota wisata yang cukup ramai serta digemari para turis baik lokal maupun mancanegara. Jika Anda berminat untuk berlibur ke Labuan Bajo pastinya keputusan Anda tidak salah. Labuan Bajo memiliki banyak keindahan yang bisa dieksplor mulai dari Taman Nasional Komodonya, wisata laut di perairan Flores dengan snorkeling dan diving, dan masih banyak lagi. Labuan Bajo adalah sebuah kota kecil yang terletak di ujung barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia. Kota ini merupakan gerbang utama menuju Taman Nasional Komodo dan merupakan salah satu tujuan pariwisata populer di Indonesia. Labuan Bajo terletak sekitar 485 km sebelah timur dari kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota ini memiliki bandara internasional bernama Bandara Komodo yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Labuan Bajo juga dapat dicapai melalui perjalanan darat dari kota Nde atau Maumere. Selain itu, Labuan Bajo juga dikelilingi oleh pulau-pulau yang indah seperti Pulau Rinca, Pulau Padar dan Pulau Kanawa yang menawarkan pantai berpasir putih, terumbu karang yang indah dan kehidupan bawah laut yang kaya. Sebelum menjadi tujuan wisata yang populer, Labuan Bajo awalnya merupakan pelabuhan nelayan kecil, namun perkembangan pariwisata telah memberikan dampak positif pada perekonomian daerah ini. Banyak warga setempat yang sekarang bekerja di industri pariwisata seperti menjadi pemandu wisata, penyedia perahu atau pemilik penginapan. Ada banyak pulau yang masuk jajaran tempat wisata di sana, seluruhnya punya karakter dan keunikan masing-masing. Jaraknya pun bervariasi satu sama lain, ada yang jauh dari pelabuhan dan ada pula yang dekat. Ada yang hanya 2 jam perjalanan laut dan ada juga yang membutuhkan waktu 4-5 jam berlayar. Ini adalah pulau paling dekat dengan kota Labuan Bajo. Pulaunya kecil dan punya bukit yang berbentuk mirip kerucut di tengah-tengahnya, orang yang datang ke Pulau Kelor bisa trekking ke puncak bukit tersebut. Tak terlampau tinggi, tapi cukup terjal dan licin, kemiringannya hampir 60 derajat. Memang butuh usaha keras untuk mencapai puncak, kalau sudah di atas kelelahanmu karena mendaki bukit yang ekstrim bakal terbayar, pulau ini menghadap ke pulau menjaga yang penampakannya mirip tumpukan segitiga. Pulau Kelor sepi dan tak berpenghuni, kalau mau menginap di sini kamu harus menggelar tenda dom. Selain bisa berkema kamu juga bisa berenang, jangan lupa membawa alat snorkeling, karena Pulau Kelor jadi salah satu spot terbaik untuk melihat koral warna-warni dan beragam jenis ikan. Pulau ini tergolong pulau terbesar kedua setelah Pulau Komodo di gugusan Taman Nasional Komodo, kamu bisa bertemu langsung dengan spesies reptil kadal raksasa komodo. Di Pulau Rinca atau Loh Buaya, terdapat ribuan komodo yang hidup bebas, untuk bertemu dengan mereka kamu harus trekking dulu. Jalur trekking terbagi atas tiga jarak, di antaranya shot, medium dan long. Shot trek memiliki jarak sekitar 2 km, sedangkan medium menempu jarak 4 km dan long trekking menempu jalur sepanjang 7 km. Selain bertemu komodo, kamu bakal bersemuka dengan hewan-hewan liar yang hidup di Pulau Rinca, misalnya kerbau, rusa dan babi hutan. Pulau Rinca terdiri dari pemandangan alam bebas, maka jangan pernah membuat ulah yang menimbulkan perhatian hewan-hewan liar tersebut. Ingat juga untuk tak membawa makanan dengan aroma menyengat, apalagi memberi makan kepada mereka, tiket masuk ke Pulau Rinca cukup murah untuk turis lokal yakni 90 ribu, sedangkan turis mancanegara dibanderol 300 ribuan. Pulau ini memiliki resort yang sangat eksotis yang terbuat dari kayu-kayu dan menghadap langsung ke laut yang biru, plus dikelilingi gugusan kepulauan yang sangat indah. Meski dihuni sebuah resort yang dikelola orang asing, Pulau Kanawa tak haram dikunjungi siapapun, pulau ini terbuka bagi pengunjung yang mau datang sekadar buat berfoto. Pulau Kanawa terkenal dengan airnya yang jernih seperti cermin, terdapat jutaan terumbu karang dan ikan beragam jenis di sini, semuanya cantik dan tampak seperti lukisan di dasar laut. Karena itu Kanawa menjadi salah satu spot snorkeling yang paling bagus di Taman Nasional Komodo. Kemudian Pulau Bidadari, terutama dasar lautnya, tak heran kalau jadi spot favorit snorkeling, ikan dan terumbu karangnya tak kalah cantik dengan yang terdapat di Kanawa atau Kelor. Pulau Bidadari pun letaknya tergolong yang paling dekat dengan daratan Labuan Bajo, kira-kira 2 jam perjalanan dengan ditempu dengan kapal, cukup jadi alternatif kalau kamu tak mau jauh-jauh ke Kanawa. Itulah sedikit review tentang Labuan Bajo, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini.